Jadi disukai diskusi kita sore ini tentang penty-penty yang lagi banyak digemari, disukai para penulis isi writing. Gini loh ya, sebenarnya waktu pertama kali teman-teman ngomongin soal penty-graph itu, kalau bagi saya itu hal yang baru, dengernya aja baru, apa sih penty-graph gitu. Cuma setelah, siapa Mbak Neni atau siapa yang nge-share link-nya Suhu, Pak Tengsu? Pak Tengsu, dokter Tengsu, iya aku. Pas Mbak Neni nge-share itu, saya langsung nge-klik itu dan ngeliat gitu. Oh iya ya gitu, memang cukup ini juga, cukup lagapan juga. Ini gimana nih nge-press-nya gitu cerita itu, ini unik juga gitu loh. Padahal Pak Tengsu-nya sudah di tahun 80-an itu. Nah itu dia, makanya berarti kita kukur ya. 1980-an ya, Pak Dokter Tengsu sudah mulai inginnya mutak-matik tentang penty-graph. Menariknya itu menjadi tantangan, ketika misalnya cerita kita begitu lebar, panjang dan lebar, kemudian harus kita fresh, tetapi intinya kena gitu. Dan itu yang bikin tantangan itu, tetapi asik gitu loh. Makanya kemarin waktu pesan bersayap itu kan nggak lama ya, langsung jadi. Nih, kita ada rekaman ya? Saya dapat satu, sekarang kemarin teman ada yang mau. Jadi sekarang saya nggak pegang nih, nggak punya nih. Ban ini masih ada stok nggak? Stok penty-graph? Ya, kayaknya kemarin juga ada yang minat sebenarnya. Saya mampir besok nih kalau ada. Soalnya yang kemarin itu dibeli temen ya, temen saya waktu itu memang cuma coba-coba doang, kan ngambilnya satu kan biasanya ngambil dua atau tiga. Kemarin ngambil satu. Sama tinggal satu-satunya juga ini, arsit. Nanti deh kita cetak lagi. Bisa dicetakin. Nggak punya loh. Kalau itu nggak punya loh. Dari kemarin saya lupa mulu mau bilang itu. Nggak punya. Nggak punya apa? Penty-graph itu nggak punya. Ban ini bisa ada munduran sedikit nggak, Manini? Hah? Munduran sedikit? Gini. Kalau nggak pakai mikrofon. Pak ada mikrofon nggak? Dikit lagi, dikit lagi. Ini ya, pakai headset ya. Pakai headset. Pakai headset boleh. Soalnya nanti kepotong. Yang kelihatan bukunya doang ya. Ya? Yang kelihatan bukunya doang daripada Mbak Neninya ya. Iya. Buku beratannya kelihatan nanti ya. Ini apa? Frame-nya kekena. Frame-nya kekena. Cese. Nah, paling tidak di layar Mbak Neninya nggak kepotong gitu loh, Mbak. Oh, oke. Nah, agak mundur sedikit. Mungkin jelas kalau pakai headset jelas mungkin. Coba. Udah. Ini pakai headset. Belum, belum. Munduran, munduran. Nah, segitu. Munduran lagi? Segitu, nah segitu. Sudah cukup. Gini? Nah, oke. Nah, pertahankan segitu ya, kalau bisa ya. Supaya nanti nggak kepotong ininya, Mbak. Pas ngeditnya. Pas ngeditnya. Ngeditnya? Iya, kepala aja kepotong. Iya, iya. Kalau nggak semuka ya, aku ya. Aduh. Jadi, gimana sebenarnya? Kabar Jogja ini. Sehat ya? Jogja ini, Mbak, ini mau hujan nggak jadi. Jadinya panas banget. Oh, di sini malah hujan nih. Sama, di sini juga ini. Kayak mau hujan, tapi nggak jadi. Jadi panas banget malah. Tadi tersebut mendung. Ternyata tidak jadi. Itu langsung jadi pentigraf itu nanti itu. Iya, benar. Iya, langsung jadi pentigraf. Langsung jadi pentigraf. Tapi kalau di Askiya itu, berapa waktu yang lalu itu kan memang pentigraf baru 2020 tuh. Waktu panen ini. Ngusulin karena ketemuan sama Tawa Dapak Tengsu. Ya, Dapak Tengsu, terus rame kan ya di medsos itu ya pentigraf itu. Tapi kan sebenarnya di Askiya udah sering flash station. Kita udah pula rekaman dulu. Flash station itu kan sebenarnya juga pentigraf. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Oke. Jadi sebenarnya kan flash fiction itu kalau menurut Pak Tengsu juga pentigraf. Oh gitu. Jadi, kalau waktu Mbak Nenny buat itu, kita 300 kata ya Mbak Nenny ya waktu itu ya. Iya. Awal itu memang share flash fiction ya. Flash fiction yang pertama kita share di grup. Itu 250 sampai 300 kata maksimal. Sampai 300 kata. Ya, tapi tanpa ada embel-embel sudah disuruh membuat keterkejutan di akhir cerita gitu loh. Pokoknya 300 kata aja. Nah, baru setelah flash fiction berapa kali itu, kenalah itu yang namanya pentigraf itu. Pak Nenny bawa itu. Terus aku googling pentigraf itu, terus di lalah dapet bukunya Pak Tengsu itu tau, yang Meneroka itu tau. Ini, buku beliau ya. Meneroka Dapur. Itu kan ringkes ya. 100 ribu ya. 100 ribu loh harganya di Shopee itu. Iya. Itu apa buku-buku tentang pentigraf atau kumpulan pentigraf? Teori. Teori pentigraf. Oke. Teori dan contohnya. Memang nanti itu akan ada yang dapet ini. Kan disumbangin sama temen tiga buku pentigraf. Kan sengaja buat mancing temen-temen kemarin waktu acara pentigraf kedua. Aku bilang nanti siapa yang... Tapi kita pilih lah. Aku milih lah nanti yang dari sekian. Aku tak pilih. Dapet itu. Temenku kan ikut kampung pentigraf. Mbak Atas itu loh, Mbak Nenny. Atas itu kan ikut kampung pentigrafnya Pak Tengsu. Terus keterupanya dia punya stok banyak. Tak mintain. Tapi nanti kamu ikut nulis. Aku bilang di pentigraf dua. Dan tidak boleh menang. Aku bilang. Terus dia kasih itu ya. Kasih buku pentigraf tiga. Mbak Nenny juga kasih tiga. Terus Mbak Wida juga kasih yang cerita biasa lah gitu ya. Tapi yang tiga itu kan jadinya marah ke temen-temen kemecer semua kan. Kepingin dapet gitu. Cuma kan tetap nanti ada orang-orang tertentu aja yang tak pilih berdasarkan apa yang aku tahu aja dari naskah-naskah mereka itu. Cuma karena ini ada salah satu peserta jadi gak boleh tahu ini Mas Rian ini. Yang tahu kan cuma boleh aku sama Mbak Nenny. Aku juga belum tahu. Nanti ini member eksklusif aja yang tahu. Tunggu launching ya. Pentigraf kali ini kita akan ada. Nanti launching ya Mas Rian ya. Kalau bukunya udah jadi ya. Siap. Sudah ada dua orang atau tiga orang yang mempertanyakan cover yang tatuan itu. Aku bilang jawabannya sudarana aja. Itu maksudnya apa? Ya kalau belilah PO dong aku bilang. Biar tahu maksudnya apa itu kok bertato itu. Karena itu kayaknya cover paling mainstream selama Askiya. Ya aku cuma bilang selama ini kan covernya Askiya lembut, mempesona, indah. Kan ya tiba-tiba kemarin rembukan sama Mbak Nenny pilih yang ini. Mbak Nenny langsung gondrong-gondrong. Gondrong tatuan. Nah yaudah. Jadi kayak gitu-gitu lah. Itu ada salah satu judul penti gondrong atau gimana? Iya. Itu salah satu naskahnya si gondrong itu. Iya itu. Kayak pesan bersayap ini kan juga sama ini. Pesan bersayap ini kan juga tulisan juga. Salah satu tulisan terus kalau yang di gondrong kemarin ada berapa cerita yang aku tawarkan ke Mbak Nenny. Mana yang ini. Ya kira-kira menurutku itu keterkejutan sama Wonya inilah. Dapet gitu ya. Karena kan seperti Mas Rian bilang tadi tuh. Bahwa teman-teman semua ini kan keasikan dengan menulis panjang mereka. Lima halaman, enam halaman. Terus ya dia sudah mulai nulis novel. Begitu masuk ke pentigraf. Ya keteteran semua. Masih ngelambrah jadinya. Nah jadi ternyata itu mereka itu tidak paham pakai laptop di bawah itu kan ada keterangan yang kita bisa tahu. Katanya berapa, karakternya berapa. Ternyata banyak ibu-ibu guru yang pada nggak tahu kayak gitu. Itu letih. Tepat aja pokoknya. Apalagi udah pakai. Tidak merhatiin itu ya. Tuh ya. Jadi hal-hal teknis kayak begituan tuh sebenarnya yang aku giring ke mereka. Jadi waktu mereka masuk itu ternyata banyak yang nggak tahu kayak gitu. Oh itu ada tuh. Baru tahu. Buat mereka tuh ilmu. Padahal ya kalau kita udah pakai word kan biasa kayak gitu. Iya betul. Tapi ternyata buat mereka itu word biasa aja tuh itu. Nah jadi nanti ke depan-ke depannya di pentigraf ketiga seperti usulnya Mbak Neni. Kita sudah mulai pakai tema. Terus kan sempat di wacanakan ada pola yang 739. Wah itu tambah mencret lagi orang-orang. Teman-teman kalau mau nulis pakai pola 739. Yang tema bebas aja kan mereka masih dengan gaya cerita panjangnya kan gitu dong. Cerita panjangnya dialognya lebih dari satu ya. Jadi kan sebenarnya kalau dibaca dari Menerotanya Pak Tengsu itu. Mau tiga paragraf itu ada tiga kalimat langsung juga nggak apa-apa. Ada satu cerita yang dia cuplik itu kan kalimat langsung semua. Dan jadi-jadi pentigraf menurut dia. Terus ada yang pentigraf dua kalimat langsung jadi juga. Ada juga yang narasinya pinter ya narasi aja ceritanya. Jadi contohnya banyak. Nah ternyata memang kuncinya cuma satu sebenarnya kalau menurutku. Makanya teman-teman kemarin tak kasih kebebasan. Nulis aja tetapi endingnya harus wow. Twist ending ya. Twist ya. Twist ending. Mengejutkan. Maksudnya untuk proyek yang ini maksudnya paling tidak itu yang didapat gitu ya? Ya jadi sebenarnya itu punyanya mbak a**as itu ceritanya dia itu panjang ya. Jadi paragraf satu, dua, tiga. Dia tutup dengan satu kalimat. Satu kalimat itu sebenarnya sudah marah kayak orang misuh. Wah cemproli jubulani kuih. Kalau orang sudah sampai mengatakan begitu berarti sudah sukses. Itu aja kuncinya gampang itu aja. Kalau kita membaca pentigraf di akhir paragrafnya itu kita wah jelai. Kalau orang Jawa bilang gitu wah jelai itu nanti. Nah itu berarti sudah sukses pentigrafnya. Bikin mantel ya. Gelani kono ya. Karena apa? Mek orang bikin. Betul. Si pentigrafisnya sudah pinter merangkai di paragraf satu dan dua. Ternyata, nah ternyata di tiganya enggak seperti yang di satu dan dua. Salah enggak? Enggak. Sah menurut Pak Tengsu, sah gitu. Memang begitu gitu loh. Nah terus yang berikutnya itu, teman-teman itu masih nulis pentigraf itu kisah nyata. Kayak contohnya, dua pentigrafnya itu kan kisah sejatinya dia zaman di Jogja. Lah susah tuh, mau mengwawakan apa gitu. Kan begitu aja. Tapi membuat apa endingnya? Nah semua teman-teman yang tak tanyain itu, mereka enggak punya ide. Selalu cuma, oh saya punyanya kisah sejati. Saya punyanya kisah nyata. Ya coba kirim aja ke saya, saya bilang. Kirim aja. Coba nanti, makanya begitu mereka kirim, tak review, tak balikin lagi. Kalau mereka masih-masih bisa review lagi, balik lagi ke aku. Tapi paling dua kali aja, terus habis itu mentok, udah. Udah enggak bisa, enggak bisa. Karena masih di kepalanya kebawa cerita panjang. Terpem, terus yang novel. Kalau yang dosen ya nulis jurnal, nulis artikel. Itunya masih nempel semua. Saya bilang, kalau masih itu. Nah contohnya, kayak yang baru. Wah berulang kali nulis, berulang, bolak-balik, bolak-balik. Enggak pernah dapet. Tak telusuri apa. Ternyata dia dari kecil itu dari pesantren. Jadi otaknya itu sudah balik-balik apa-apa Allah. Ya wes rampong tuh cerita. Kalau semua sudah Allah. Iya kan? Ya. Padahal Pak Tengsu, cerita dalam bukunya itu. Pentigraf itu karya sastra dan fiksi. Dan harus diakhiri dengan fiksi juga. Berarti kalau fiksi harus berapa? Berimajinasi. Jadi kisah-kisah nyata itu nanti ditutupnya harus. Kamu punya imajinasimu apa? Supaya jadi penutupnya gitu loh. Artinya gini? Artinya kalau dari kisah nyata pun harus difiksikan gitu ya? Ya. Tapi masih tetap kalau menurut saya harus difiksikan. Tetapi harus logik. Nah seorang pentigrafis ini, kita semua ini harus mencari celah imajinasi kita. Itu yang Pak Tengsu bilang gitu. Jadi ini kisah nyata. Tapi harus diimajinasikan menjadi sesuatu yang baru. Karena pentigraf tuh harus sesuatu yang baru. Harus baru. Barunya tuh apa ya? Ketak terdugaan tadi itu. Jadi yang terkejut dan sebagainya. Kalau ceritanya yang panik kayak gitu berarti enaknya sih jadi novelet ya? Jadi cerpen kan itu tadi awal. Kalau kita menceritakan narasi ya. Narasi cerpen dia. Nah yang keinginan kita bahwa pakem di pentigraf 2, 210 kata, satu kalimat langsung, tiga paragraf. Ya itu dong. 210 kata. 210 kata. Itu tuh susah mengolahnya. Dan kita nggak kasih, tidak kasih ketentuan lain seperti Mbak Nini. 739. Oh 739 tuh akan semakin susah gitu. Sementara. Makin rumit ya. Awal kita kemarin masih memberi kebebasan ya. Belum 793 ya. Di pentigraf pertama kita juga main di 210 kata. Tapi tak wocok, tak ulang-ulang Mbak gitu ya. Tak wocok, tak ulang-ulang. Ya nggak terlalu wow gitu loh. Dibandingkan yang sekarang gitu. Meskipun banyak tak bantu gitu ya. Tak bantu. Dan tentu juga kalau Pak Tengsu lihat, yuk opo kue. Tapi menurutku itu sudah wow. Opo-opoan cerit-cerit. Aduh. Aduh, aduh. Dia makan kastengel. Aku nangan rasa sakitnya makan kastengel. Itulah yang dijadikan. Dijadikan. Wuh, oh jele. Sebenarnya ceritanya bagus itu ya. Cuma mungkin kalau di pentigraf, kita agak kesulitan untuk nge-press-nya ya. Artinya itu sebaiknya mungkin masuknya bukan di pentigraf. Nggak, sebenarnya ada di satu cerita, Mbak Neni juga punya yang buku Menoroka itu. Ada cerita tentang nenek. Nenek ya Mbak Neni? Iya, jadi contoh nenek di pinggir kali itu. Itu nenek itu. Jadi itu cerita, itu kisah bahwa nyatanya itu ya begitu. Nyatanya itu nenek itu nenek sebatang kara. Ya, sebatang kara. Di tangannya Pak Tengsu, bisa jadi pentigraf. Berarti tangannya dia bisa, kenapa di tangan kita nggak bisa? Kan gitu persoalannya. Jadi, kenapa orang lain bisa? Kita nggak gitu. Jadi, menurut aku, waktu nemenin teman-teman itu, tapi tantangan. Jadi mereka ngirim kisah nyata, orang popo. Nah, contoh lain lagi. Yang ngirim, ngirim tiga. Dua yang bisa tak kasih ending memukau. Dia sendiri kaget, kok bisa jadi gitu. Dia nggak sempat kepikiran. Tapi yang satu, tak otak-atik, otak-atik. Nggak bisa nerima. Karena aku nggak dapat imajinasi dari referensi yang lain. Tapi aku yakin nanti bisa. Nanti di pentigraf ketiga, bisa tak endingkan buat dia. Supaya dia belajar. Nah, jadi, terus punya nyambanya, gedung misterius. Itu betul-betul cuma cerita, Mas. Mas Rian. Cuma cerita, gedung misterius itu apa misteriusnya? Nggak ada. Padahal, kalau dia jeli, di gedung misterius itu, di belakang gedung itu ada makam sebenarnya. Jadi misterius itu sambungkan aja dengan makam. Sebenarnya gitu. Jadi, imajinasi kita dikembangkan. Oh, supaya orang itu, kita udah cerita biasa. Dia cerita biasa. Saya seorang guru, terus ditugaskan untuk pergi, untuk mengikuti ini, 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 di sini. Saya diinapkan di sini. Ternyata, ada gedung yang sama persis. Seperti kembar. Tapi nggak pernah dipakai. Yang kata penunggunya, sebenarnya gini-gini. Setelah saya jalan-jalan, saya menemukan makam. Nah, itu sebenarnya kuntinya. Makam itu yang dijadikan gong. Gongnya ya, kenapa itu? Ada kejadian-kejadian apa, tapi belum tahu ada makam ya. Ya. Empat puluhan teman-teman itu kan kadang-kadang meramu itu susah. Tapi kayak Mas Rian itu. Mas Rian itu kan nangkep. 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 Apa yang, yang di, kita mauin kan kita tahu. Meskipun itu bahasa Sunda. Memang enak kalau pakai bahasa lokal itu ternyata. gitu loh. Jadi, buat saya, ada teman-teman yang, dia masih susah mengemasnya, tapi sudah punya nilai wow-nya. Nggak bisa mengemas, nggak bisa mengemas endingnya, tapi cerita itu sudah ada kejutannya. Mas Rian itu dua-duanya sudah kejutan. yang ngomongin yang apa, yang ceritanya bilang, oh yang, ini jadi istrinya itu ya. Itu kan, orang nggak akan kepikiran toh, yang bermusul, nggak pernah kenal tiba-tiba, nah sekarang dia jadi istri saya, anaknya cantik, kalau ganteng kayak saya. Nggak akan orang mikir itu. Jadi menurut saya, itu bisa jadi, meskipun mungkin tidak wow banget, itu sudah jadi cerita pentigraf. Tapi, minima sudah kena belum, apa yang saya tulis, Mas Adit? Sudah. Jadi, dari awal itu, dari awal itu, saya melihatnya begitu. Mereka nulis, lebih dari 210 kata, nggak apa-apa. Tapi, mengerti esensinya, bahwa itu tiga paragraf, harus ada wow-nya. Wow-nya apa, menghidupkan kek, menghirankan kek, atau memukai, tidak terduga apa, terserah saja. Makanya, kenapa tak kasih contohnya, yang punya Mbak Neni itu, sama yang satu, Mbak Neni itu ya, yang 20 tahun, sama itu. Itu kan, orang juga nggak akan mengira, oh ternyata yang dipermasalahkan, adalah perbedaan, keinginan. Nggak akan masalah, karena, paragraf satu, paragraf duanya tuh, mengecoh orang. Munculnya itu. Begitu. Jadi kuncinya di paragraf tiga ya, yang banyak ya. Jadi, kita membuat ending yang tidak, tidak sesuai, harus sebenarnya menurut Pak Tengsu, tetap satu buat itu nyambung. Apa, bagaimana, terakhirnya harus, tetap nyambung. Yang memang itu satu kesatuan kan, Mendi Graf itu. Kalau cerita apa, Pak, tapi terus ada yang dua, cuma kalimatnya dua. Ya nggak apa-apa, biar aja buat latihan dulu. Dia bilang, jangan disalahkan, tapi, benerin, oh ini gitu. Kalau, kan secara teknis, ternyata teman-teman kita semua, yang di Askia ini, tak tanyain, udah punya Puebi yang baru nggak? Puebi itu apa? Lo bayangin, coba, guru Puebi yang ngerti. Itu lucu dong. Saya bilang, kalau nggak mau, tak kasih. Tak kasih Puebi, terus, belilah buku, penyunting nasta ya, penyunting naskahnya. Apa, tulisan siapa aja lah. Supaya kita tuh, sambil mengetik, oh buka. Itu memang harus, itu. Saya kalau, kalau, nulis gini, bukain only, kurang-kurangnya, bukain kurangnya, itu harus. Jangan karena, ada event di bot. Nah gitu. Terus, ada yang, yang paling penting itu aja sih, sebenarnya, pentigrafnya itu. Nggak usah, nggak usah, macem-macem gitu. Makanya, tak kasih contoh yang pendek-pendek, tak ambil apa. Contohnya apa ya, waktu, Pak Siren mungkin juga lihat, saya cuma ngasih, tiga, pentiga alennya, dan cuma dua kalimat, dua kalimat. Ini, ada yang nanti, saya, mas itu pentigraf, nggak? Pentigraf itu. Bukan cuma satu kalimat, itu pentigraf kok. Asal betul-betul, pendingnya nutup. Membuat, mas Rian kan, meskipun, keteter karena, sibuk macam-macam gitu, ngirim, cek dua. Aku baca cek, oh udah. Dia ngejutin. Begitu dicek, kata-katanya, wah, lebih dari 210 kata. Kan, kita yang, biasa ngedit itu, supaya caranya, supaya, kalimatnya itu nyambung. Tapi begitu, ada kata-kata Sunda, dan itu saya, saya, saya udah nyerah. Karena, emang ya, sangat yakin, kalau, itu, bahasa Jawa pun, juga, lebih yang mono, gitu loh. Mau di bahasa Indonesia, menurut, menurut, Teng Su, ada, salah, satu, yang, diusahkan, dilakukan, jadi, ditampur, sebenarnya, pentigrafi, itu. Jadi, kenapa, nggak boleh, padahal enak, yang, kalau kita mau meruntut, dengan, yang diajarkan sama Pak Teng Su, ya itu, ada kode bahasa tadi, jadi, tentukan, kenapa, dikhawatirkan, pembaca kita, nggak ngerti. Makanya, saya menyarankan, ya sudah lah, itu, nggak apa-apa, dibebaskan, tapi dikasih footnote, kasih catatan kaki, makanya, punya Mas Lian, nggak kasih catatan kaki, ini, omongan ini, itu, maksudnya ini loh, kalau itu, dimasukkan, nggak enak, nggak enak, karena, karena, ceritanya Mas Rian, itu, sudah, Sunda banget, udah, bahasanya itu, nggak usah lihat, Mas Rian, itu, dari, Jawa Barat, itu, sudah, kelihatan ini, settingnya Sunda, ketahuan, saya juga lihat, ada yang kirim teman, dari mana itu, di daerah, daerah sini, jadi, lama-kelamaan, karena kita membaca, kita tahu, oh ini, gayanya si orang ini, salah gaya, dari sini, seperti itulah, itu yang, udah berapa, berapa, puluh ya, puluh maksudnya, udah berapa kali naskah, udah kirim ini, ini udah pentigraf belum, belum, terus tak kumpulin, nanti dia pentigraf tiga, banyak itu dia, tapi, ujung-ujungnya, Allah, ya weh, serampung, nah gue bilang, baleneng Allah, rampung ceritanya, gue bilang, kamu endapin dulu, guru, apa, tugas, apa, profesi kamu, sebagai guru agama Islam, susah, karena tak lihat, tulisannya dia, tentang, Mbak Ney, apalah, tulisannya dia, kamu bisa enggak, mengendapkan itunya dulu, sekali dia bisa senang banget, terus, kadang dia tercampur, sama puisi, padahal pentigraf juga puisi, kalau, kalau Pak Tengsi juga puisi, tapi, kita ambil yang, apa Mbak, prosa, yang betul-betul, cerita pendek aja, yang diambil, itu aja yang, nanti kalau kita, kayak Mbak Ney, oh lah, 139, oh sudah bingung, ini puisi boleh, masuk puisi, ada yang dateng, Mbak, topo puisi, puisi, aku bilang, waduh, puisi, mending, tak kasihkan ke Mbak Ney, wala, aku bilang, gak bisa, gak ngerti, karena, masanya sudah, baris-barisnya, baris puisi itu, tapi kalau dia cerita, ambur adun, gak karuan gitu, aku gak masalah, masih bisa, tetapi, rata-rata, ada yang masuk, itu sudah, ada endingnya, tapi gak tahu, nah, punya yang Mbak atas itu, cuma jual, tak paksa itu, kan kamu ngasih hadiah, kamu harus ikut, aku bilang, kapan, besok sudah mau tak kumpulkan, ini kembangannya, semalam dia buat dua, kalau udah biasa ya, tapi dia masih tetap, ceritanya dia juga jadi, sampel loh ya, di bukunya Pak ini, iya, Pak Tengsu itu loh, Pak Tengsu, begitu dia masuk, yang kirim ke aku, aduh, aku bilang, wis, kelibah semua, karena, kalimat endingnya dia, itu sudah kalimat, untuk memukau, ceritanya dia, makanya aku bilang, kamu gak boleh dapat hadiah, aku bilang, karena kamu udah bisa, gitu, tinggal, teman-teman itu kan, mencari itu, terus, kemas, ke atasnya, kadang-kadang, yang aku menekankan, sama teman-teman itu, mereka itu terus ngelambrah, memberi keterangan penjelasannya, terlalu banyak, jadi ceritain, apa misalnya, pagi ini, suasana cerah, diiringi, terlalu banyak berpuisi, di pentigraf, ini di, di, di bolor, benar sekali, jadi agak gangguan, internet ini, gak jelas nih, suaranya nih, siapa-apa tapi jelas kok masih, masih jelas, jelas kok ya, aku jelas suaranya, kedengaran Mas Rian masih jelas, masih jelas, aku juga, Mas Rian, coba mic-nya agak di, agak di, agak deket bisa gak Mas, mic-nya agak deket, supaya, repotnya nanti jelas, ya, ya silahkan lagi, aku lihat, lihat dari, dilihat dari teman-teman itu, mereka masih, berkata-katanya, banyak kata, tambahnya banyak, yaitu, menjelaskan pagi, kan ngabisin paragraf pertama, kayak gituan, daripada, percuma, percuma ngasih keterangan gitu, bilang aja, suasana pagi cerah, burung-burung apa, selamat selesai, terus siapa tokohnya, langsung dikeluarin, cerah, cerah, cerah gitu loh, nah terus, peralihan dari paragraf 1 ke paragraf 2, kasih satu kalimat, yang nyambung, atau gak mau nyambung, jadi berdiri sendiri, gak apa-apa, kasih bridging ya, paragraf pertama, ya kasih, mau disambung boleh, mau dikasih, gak nyambung gak apa-apa, itu kan, gak, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,